Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast Dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang Dan di video podcast kali ini saya ingin membahas apakah kalian pilih watercooling yang IO atau mungkin yang custom ya Dan lebih bagus yang mana dan lebih baik pilih yang mana gitu ya Tapi di video podcast kali ini ya seperti biasa sih ya di semua video podcast Hanya pendapat saya dan opini saya aja Kalau misalnya kalian mau berdiskusi silahkan komen di bawah ya Nah jadi ada dua jenis gitu ya untuk watercooling ini Ya khususnya PC gitu ya ada yang custom ada yang IO atau mungkin all in one Jadi kalau yang all in one ini kalian gak harus ribet-ribet mikirin liquidnya Kalian gak harus ribet-ribet mikirin setupnya bakal kayak gimana gitu ya Selangnya pake yang kayak gimana gitu Apakah harus pake hard tubing atau mungkin PETG atau mungkin soft tubing gitu ya Ya itu kalian gak harus mikirin lagi jadi udah bener-bener langsung jadi gitu ya Jadi ya itu jujur kalau misalnya kalian mengutamakan kemudahan Silahkan beli aja yang IO ya Saya saranin juga yang IO sih daripada yang custom Nah kenapa saya tidak menyarankan yang custom Pertama adalah yang paling penting gitu ya Kalian harus paham dulu tentang yang namanya galvanic corrosion ya Jadi kalau misalnya kalian mau build watercooling itu harus tau dulu ya Soalnya kalau misalnya kalian gak tau gitu atau mungkin gak ngerti tentang galvanic corrosion Itu bisa bahaya juga ya Contohnya kalau kalian misalnya memix material pada radiator Misalnya radiatornya misalnya aluminium Dan kalian menggunakan bloknya chopper atau mungkin tembaga Ya itu bisa jadi galvanic ya Nah tapi yang masih saya pertanyakan gitu ya Galvanic ini terjadi ketika dia aliri listrik seharusnya sih ya Yang saya belajarin di SMA sih gitu ya Yang elektrolisis ya Bab elektrolisis Cuman gak tau juga sih ya Kok orang-orang pada bilang galvanic gitu Padahal ya memang walaupun kontak gitu ya Tapi kan gak ada listriknya gitu Cuman ya gak tau juga sih ya Mungkin ada listriknya juga di airnya gitu ya Di liquidnya Nah dan kalau misalnya kalian pakai custom Itu bisa murah, bisa mahal gitu ya Dan itu tergantung juga kalian kebutuhannya gitu Kalau misalnya custom kan enaknya kalian bisa ganti liquidnya sesuka hati gitu Dan kalau custom gak enaknya ya harus dirawat gitu ya Jadi setiap 6 bulan sekali gitu 6 bulan sekali ya harus diganti gitu mungkin liquidnya Tapi kalau yang IO kayaknya sih gak setiap 6 bulan sekali ganti IOnya ya Cuman saya juga gak tau sih ya Karena saya juga belum pernah punya dan belum pernah nyoba Saya juga masih rencana untuk build ya Untuk ya bikinnya gitu Dan kalau menurut saya sih Untuk yang custom gitu ya Ya memang bisa murah gitu ya Sama kayak IO juga sebenernya sih IO juga murah ya Kalau yang satu radiator itu saya lihat Yang paling murah itu bisa sampai 500 ribu gitu Dan kalau misalnya yang dua radiator bisa ada yang 800 Ada yang sejuta ya Dan menurut saya itu sangat-sangat terjangkau gitu ya Dan kalau pakai water cooling Saya saranin kalian Kalau mau gitu Jangan pakai spek yang kecil gitu Jadi ya spek kecil pakai water cooling Ya kayaknya gak akan ada gunanya juga gitu Dan kalau water cooling ini biasanya dipakai untuk overclocking Atau mungkin rendering Dan kalau misalnya kalian mau untuk overclock gitu Saya saranin kalian jangan pakai yang IO Ya kalau misalnya kalian mau pakai yang IO sih Pakai yang agak mahal gitu ya Atau mungkin yang lebih mahal gitu Kalau misalnya kalian mau overclock Saya saranin pakai yang custom aja gitu Jadi ya kalau custom ya enaknya gitu Jadi bisa untuk overclock juga Dan jangan lupa untuk menggunakan liquid metal gitu ya Dan kalau custom itu enaknya Enaknya gitu ya Bisa menggunakan pompa yang kecepatannya sesuka kita gitu Kalau yang IO kan ya udah dari sananya Tapi ya itu tadi gitu Yang gak enaknya dari custom adalah galvanic corrosion Ya kalian harus baca-baca dulu gitu ya Atau mungkin kalau misalnya kalian mau build ke orang yang udah paham gitu Kalian cari aja yang paham Jangan kalau misalnya ke BAC atau mungkin di Bandung ya BAC Atau mungkin di Jakarta Mangga 2 gitu Kalau misalnya kalian mau build watercooling gitu ya Custom misalnya nih Kalian tanya dulu nih gitu Tahu gak galvanic corrosion Kalau misalnya gak tau ya mending ganti toko lain aja gitu ya Karena kalau misalnya gak tau dan gak paham gitu ya Ya itu bisa merusak juga gitu ya Bisa merusak ke bloknya ke yang lain-lainnya Misalnya kalian mencapur misalnya bloknya kalian pengen yang bagus nikel gitu ya Kalian misalnya campur dengan aluminium nanti nikelnya yang rusak gitu Kalau misalnya kalian campur Misalnya campur chopper misalnya dengan aluminium Nanti si aluminiumnya yang rusak Kalau misalnya radiatornya sampai hancur gitu ya nanti bisa bocor gitu Dan ya kalau bocor ya lumayan sih ya Kalau misalnya kalian simpen di luar misalnya jauh dari komponen elektronik yang kalian punya Atau mungkin dari motherboardnya ya gak jadi masalah Kalau misalnya hancurnya pas deket motherboard gitu ya Bocor ya gitu ya udah gitu ya Dan kalau misalnya kalian bertanya Nah kalau misalnya gitu berarti yang IO juga bisa dong kena galvanic corrosion Nah mungkin ini semacam perusahaannya itu semacam membuat mungkin ya Membuat biar gak terjadi korosi gitu ya Jadi mungkin mereka membuat liquid khususnya atau mungkin cairan khususnya saya juga gak tau sih ya Tapi ya saya saranin mending IO aja sih gampang gitu ya Dan kalau misalnya mau yang simple sih IO ya Yang mudah juga untuk menginstallnya Kalian gak harus bongkar pasang gitu ya Jadi cukup Cuman tinggal install bracket dan ya pasang baut udah beres gitu ya Kelara semuanya Dan kalau custom ya enaknya Kalian bisa pompanya bisa custom Kalian bisa selangnya juga bisa hard tubing gitu ya Jadi biar lebih bagus juga Liquidnya bisa kalian Misalnya kalian warnain gitu ya Kalian ganti warnanya biar kelihatan lebih bagus juga Cuman ya tergantung juga sih Tergantung fungsinya juga Kalau misalnya saya sih untuk rendering kayaknya untuk IO Ya cukup lah menurut saya Karena Gak saya gak pernah sampai overclocking sih ya Kalau misalnya saya mau build PC juga Males juga sih ya sampai overclocking ya buat apa juga Ya paling kalau misalnya untuk bertujuan untuk benchmark Ya mungkin saya akan bikin juga sih ya Untuk video benchmarknya nanti Ya jadi kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk video podcastnya Jadi intinya menurut saya Saya lebih memilih water cooling yang IO daripada custom Cuman kalau misalnya kalian lebih suka yang custom ya silahkan gitu kan Tapi ya kalau custom ya ada resikonya gitu Dan kalau misalnya kalian gak mau mikirin apapun gitu Jadi yang penting water cooling saya saranin yang IO aja Dan kalau IO lebih rapih gitu ya Lebih simpel juga Cukup pasang bracket dan baut Udah beres gitu ya semuanya Tapi kalau misalnya kalian mau custom ya untuk overclocking dan sebagainya gitu Tercerah itu tercerah kalian Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video podcastnya Jangan lupa untuk like share dan subscribe Seperti biasa Nama saya Ida Turo Berkasiat Dan thanks for watching Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya